Antas sampai kapan warga yang berada di jalan Haji Satiga bisa terhindar dari debu jalanan. Setiap kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas membuat warga harus menghirup debu dari jalan. Tak hanya itu rumah warga pun terkena dampaknya, banyak debu menempel di dinding rumah warga. Suwardi warga sekitar mengungkapkan kelukesahnya yang mengharapkan adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk bisa segera memperbaiki jalan Haji Isah tersebut. Keluang masyarakat ini Pak, debunya alhamdulillah banyak. Terus masyarakat yang berguna jalanan ini menderita masalah debu. Bilang asapnya, datang debunya. Jalanan jelek, terus ditimbung pakai tanah biasa, seharusnya aspalka, apakah, batu-batu, supaya tidak berdebu. Kalau timbung tanah, pasti berdebu. Dalam rumahnya orang, dimasuki debu, gitu. Hampir 3 kali atau 4 kali dalam satu hari disapu, gitu. Saat ini warga sudah banyak yang terkena penyakit batuk-batuk dikarenakan debu. Belum lagi setiap hari warga harus menyiram jalan, untuk tidak terkena debu jalanan. Warga juga saat ini dengan sengaja memasang himbawan di pinggir jalan, agar pengendara tidak memacu kendaraannya. Ahmad DJ melaporkan untuk Brawvision TV.